Terima kasih. Satu jalur melewati jalan tol, serta tujuh lainnya yang lewat jalan arteri. Di antaranya tujuh jalur arteri yang akan terus dioptimalkan untuk dilakukan penyekatan, yakni mulai jalur Banyuangi, Rembang Tuban, Bojok Negoro Cepu, Pacitan Solo, hingga Magetan Mantingan. Dengan total melibatkan hampir 7.000 personel, dimana 532 personel dari Polda Jawa Timur, dan sisanya merupakan personel gabungan dari mulai Polres, TNI, dan juga instansi terkait lainnya, diharapkan proses penyekatan untuk menghalau pemudik saat masa pandemi ini bisa berjalan dengan maksimal. Tol di Gawi dan tujuh di jalur arteri. Dan sudah dilakukan penyekatan di Banyuangi, Rembang Tuban, Bojok Negoro Cepu, Pacitan dengan Solo, Magetan dengan Mantingan ya. Pertanian yang diligatkan sampai berapa? Pertanian yang dilakukan operasi ketupat ini 7.007, dimana untuk Polda 532, misalnya adalah Polres-Poles, dibantu dengan instansi terkait TNI, Polri, dan dari Polri. Nama operasi ketupat 2020 ini, seminggu 2020, bahwa tugas kita adalah melakukan penyekatan dan tetap dilarang mutiknya. Sampai hari raya atau bagaimana? Sampai tanggal 31 Mei. Dan tanggal 24 April sampai tanggal 21 Mei. Kalau misalkan ada yang mencintai, kita suruh kembali. Kalau putuh nanti ada masih sampai ada yang terlewat di beberapa penyekatan, maka kita akan berikan tau kan bus depan yang ada di pasul-papun di kota, untuk diputuk protokol di daerahnya, dan langsung dikarantikan. Kombespol Budi Indra Darmawan, Dirlantas, Polda, Jawa Timur menegaskan, bagi mereka yang tetap nekat mudik di antara waktu larangan mudik sejak 24 April hingga 31 Mei 2020 mendatang, maka selain melakukan penghalauan agar yang bersangkutan diminta balik lagi, tindakan karantina bagi mereka yang masih ngeyel mudik akan diberlakukan dan diserahkan kepada gugus tugas di masing-masing wilayah kabupaten kota. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.